Urusan dunia itu sudah diatur. Akhirat kita itu yang belum jelas. Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Cairo di Mesir. Menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah. Jadi ada satu keluarga, keluarga ini keluarga berada, kemudian ini kisah nyata, ayahnya meninggal, tersisa kemudian istri dan satu anak. Berlari si harta yang cukup banyak, tiba-tiba kemudian datang pamannya mengatakan biar saya kelola harta ini sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat skala legal dokumennya didokumentasikan, begitu diserahkan rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai keanirikan. Digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang, cabangnya di mana-mana, sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika. Ini kisah nyata. Lahir anak-anaknya, sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaan ini. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang nyatim ini, kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya. Nyata kisah ini, tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Kamu jangan ada di sini, pergi dari sini. Baik. Apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, dia akan bawa keluarganya dari Amerika. Isterinya dan anak-anaknya kemudian untuk datang ke tempat ia kemudian di situ, telah bangunkan rumah yang sangat indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun, begitu tiba masanya kemudian, jadi rumahnya sangat mewah, dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya, tiba-tiba, tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika untuk datang ke tempat ia di situ. Saat datang, disiapkan waktu menjemput, berangkat kemudian ke bandara, apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah, di jalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya untuk menjemput, di perjalanan ternyata sedang menuju pada takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu, wafat seluruh keluarga ini. Si Paman tadi, dengan istri Amerika saja, dengan seluruh anak-anaknya, wafat seluruhnya. Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini, tersisalah kemudian persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta kemudian si Paman ini atau si orang ini diwariskan. Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris Paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi hartanya dibawa oleh si Paman untuk menjadi modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya, ahli waris dari Paman tadi. Perhatikan, bagaimana kemudian Allah mengatur harta si anak ini, selama 15 tahun dikelola oleh Paman ini, walaupun dia terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur. Harta Anda mencari dengan cara yang halal, segala Allah siapkan rizkinya. Tidak akan tertukar. Cuma putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Cuma menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah. Rizki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan masalah hidupnya, sampai Anda wafat. Kalau rizki Anda belum terpenuhi, Anda tidak akan wafat. Terima kasih telah menonton!